Balik lagi di SITKOM Sidak Tongkrongan Komunitas Bagus sekali Program dari Komunitas Antara Indonesia Dimana gue sama Rais Akan menyidak tongkrongan komunitas-komunitas stand up Indo Dimanapun kalian berada Dan betul, selain tongkrongan komunitas stand up Kita juga bakal nanti sidak-sidak di tongkrongan komunitas-komunitas lainnya Betul Gak hanya stand up, Liv Ada mungkin komunitas web Atau reptil Shuffle Shuffle dance Penyembah tebu Penyembah tebu Atau komunitas headset Ada komunitas headset, beneran Karena pernah ada yang dateng katanya gue dari komunitas headset Nanti kita bakal, ya kan macam-macam komunitas boleh dong Komunitas hamuk Iya, komunitas yang, ini komunitas Komunitas Agus Ada, ini Ada komunitas Agus, ada Namanya Agus Kalau kita akan menyidak komunitas manapun Jadi kalau kalian merasa komunitas kalian punya tongkrongan Mau kami sidak, langsung komen di bawah Boleh komentar Nah hari ini, kalau kemarin, episode sebelumnya kita nyambangin komunitas buat Di kandang lo sekarang, Liv Ini gue kasih tau, ini adalah kandang gue yaitu Jakarta Selatan Jaksel Wih, kita sudah ada di bilangan daerah Blok M Square Di Blok M? Di Blok M Di, ini ya di wilayah-wilayah Blok M dalamnya Dan sekarang adalah, gue mau ngajakin lo ke tempat, latihannya stand up Indo Jakarta Selatan Lo boleh jelasin dong, ini kita lagi dimana sekarang nih? Sekarang kita lagi ada di Ruchi Ruchi join Sekarang kita geser disini dulu, geser Nah, ini tempatnya, jadi luangnya tempatnya Jaksel banget bro Jaksel banget Jaksel banget tempatnya bro Dari depan aja udah estetik, but instagramnya belak bro Kacau bener, masuk-masuk tuh lagunya udah Brunoma Brunoma It Gita B Takut Hahaha Pepri Putih Runtut Waduh, waduh Jaksel banget Jaksel, Jaksel Sekarang, aduh Maka gitu loh Ah, bagus Jadi ini tempatnya, Liv Ini tempat, lu biasanya Jaksel lo pernah di sini Ruchi Ini apa gimana? Coba ceritain dulu Untuk beberapa akhir ini, Jaksel lagi sering disini Lagi sering disini Iya, tapi kedepannya kita belum tau Karena kan komunitas kan pada dasarnya kemungkinan bisa pindah-pindah tempat kan Start jam berapa biasanya? Kita start di jam 8 Selesai jam? Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Mungkinan di jam 9 atau jam 10 selesai lah kurang lebih kayak gitu Sekarang ini juga semi-semi bar gitu ya Betul Jadi waktu yang mungkin mau ngecil Betul Sama temen-temen dulu sambil berbicara-bicara lucu balik kantor Bener Bisa juga sambil nonton stand up disini ya Betul Jadi sekarang kita langsung aja lihat situasi di dalam Dan udah ada beberapa komik-komik yang udah nunggu dan pengen mulai latihan Kita juga akan menyaksikan beberapa kenapa dari komik-komik stand up do Jaksel Dan tentunya akan juga ada interview nanti kita ya Betul sekali Sama stand up do Jaksel kita akan nanya soal Gimana sih perkembangan stand up do Jaksel Kegiatannya apa aja, tantangannya apa aja Terus ke depannya stand up do Jaksel mau ada acara apa gitu Oke, langsung aja kita cek-cek dalam Kita samperin anak-anak Selanjutnya ini berhubungan dengan... Ini keluarin HP kalian dong Ini MC nya udah hebat lho Tolong dong Tolong dong Tolong repose Biar ada Gitu loh Biar ada repose Repose batal Patuah Apun Dia cari berdua gini Gak Gitu Bro Nah Gini barunga, barunga, barunga Tunggu anaknya lagi Kekal Jackson Dia kalau misalnya nunggu Dia harus kontrol akan nguluknya Dia harus berhenti Kurang juga pasti investi nih Yang kalau anaknya lari-lari Eh bocah jangan lari-lari Tunggu jatuh Cewek juga Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena bahaya loh Maksudnya teman-teman gue yang anak Jaksel yang beranak gitu ya Anaknya lahir gitu Terus mereka tuh di rumah kan Ngomong campur-campur Inggris gitu kan Terus mereka Sudah Tiba kita bersama senior-senior Dari stand-up Dan Jaksel Beri teman-teman Arak Alam Pokoknya Semuanya Dan juga di sebelah situ ada Syukron Jamal Weee Nilip Guas Dolip Ya tapi Mereka berdua adalah Eee Salah dua guru gua Salah dua guru lu Dan panutan dalam dunia Peremisi yang di stand-up Iya Guru stand-up lu ada tiga kan Bang Soekron Bang Soekron Usama Harbatah Gua belum Gapernah ini Gapernah Belum gabung Asepso Haji Belum gabung juga gua Genda Siapa ini dua guru lu Dua guru gua Apa yang ingin mereka ajarin ke lu Banyak Apa yang ingin Premisi set up punchline Ya kan bang bang ya Mau ngejilat tapi ga dapet bang Eh sorry gua orangnya ga usah ngejilat Gua buktiin langsung dengan karya Weee Aman ya Rais berarti salah satu murid yang membanggakan ya 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 Gokil Karena dia Peningkatannya tuh Lumayan pesat tuh Dari awal gabung Dibanding yang Temen-temen seangkatannya Bahkan yang Siapa yang ga membanggakan ya bang Hahaha Oh banyak 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 Kalo kita kan kalo dipancing nahan kan Kalo waktu kan ngeluarin Dari sepuluh berapa yang membanggakan Eee Saturan kayaknya Rais Baru Rais sih Hahaha Kompetisi kan Nanti kita gagal Hahaha Kenapa gagalnya di elu Dari bocah-bocanya Oh iya Gua tadi tau aranya bang Apapun Rais nih adalah komik yang membanggakan Bahkan Lebih senior-senior ya kan bang Betul Siapa tuh baki seniornya lah maju-maju Bang iya bang Eee Lebih bangga daripada Pak Mur misalnya Oh Pak Mur tuh senior Pak Mur senior bener 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 Pertama kali gue gabung di Jaksel tuh Gue minta kontaknya Pak Mur untuk minta gabung di grup Betul Emang Iya bener Gue malah dulu ngiranya pas dateng ke Jaksel Pak Mur tuh bang heri-hari tau Hahaha Sumpah Sumpah Bener bener Bang tapi ceritain bang Jaksel berdiri tahun berapa Pertamanya open making ga bang Dimana bang Ya 2014 Kalau gue gak salah dah Karena emang yang diriin nih Namanya Asep Suwaji Tadi yang lu sebut Betul Senior kita itu foundernya Itu foundernya Emang Jaksel 2014 bang 2014 Gue stand up 2012 Bukan yang di KFC Itu bukan Jaksel Itu Jaksel emang Mana sih KFC bang KFC penuh indah Stand up penuh Jaksel Ada om Robert Om Sem Om Sem Itu dari Itu bikinannya om Robert juga Walaupun saat itu Karena Kalau gue gak salah ya Kompas TV itu kan lagi kerjasama-sama KFC Oh Oh Sempat juga kan dulu Yang kata KFC Kerjasama Kompas tuh Di Kemang Pernah Tapi lama Tahun 2012 itu udah Jaksel-jaksel Setahu gue Belum Belum Jadi sebelum Jaksel itu Ada stand up kaskus Lu tau lah Hahaha Itu Itu mah Itu mah setelah Set yang kata 2014 itu kan Baru ada kaskus kan Eh Kaskus dulu ya Makanya gue bilang Yang Jaksal kenapa dibilang telat Karena Jaksal nih Dulu dikenalnya karena Ada stand up Jakarta Di Hang Lekir Betul Iya Deket sama Depok Dibilangnya juga Jadi ada beberapa akun yang Pengen bikin Jaksel Tapi gue gak tau siapa ya Enggak Enggak diizinin intinya gitu ya Oke Karena juga ada kaskus juga tuh Saat itu Gue masuk situ Popon lumayan Nah akhirnya Ada LKS segala macam Yang harus regional Tapi enggak Mas gue sebelum itu Jaksal udah ada kan Yang aset pernah open mix disini Ron Yang di daerah Iya itu itu 2014 Sabar bang Sabar 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 Sebelum gue gabung kaskus Ada open mix Sekali dua kali Terus sakum Kan sakum Baru kita yang hidupin lagi Kalau konteksnya Kata lu komunitas lu kompak Sabar Sabar dulu sabar Kalau ngomongin poponnya Ya gue gak tau Gue lupa masuknya Kapan Cuman makanya gue bilang Itu tuh baru sekedar Inisiasi sendiri Belum sebut namanya Jaksel saat itu Kalau yang di Kalau yang di Blok M Karena kerja sama-sama Tapi kita ambil Ulang tahun kita Tanggal itu Tanggal dia open mix pertama kali Di Blok M ini Akhirnya mendeklarkan diri Jaksel itu Itu di Eclectic Betul Open mix di Sawer itu 2014 2014 2014 2014 Berapa tuh ya Udah udah street ya 2019 ya Udah Streetnya Streetnya gitong Streetnya gitong Audisi play of nya disitu tuh Di open mix Tempat open mix nya Jaksel Oh Oh elektrik Citos ya bang Betul Jadi itu kan Sebelumnya udah pernah open mix ini Ada Jaksel Istriahnya yang bikin Asik Suhaji Abis itu vakum Iya beneran Sempeti open mix Jaksel dan di Eclectic itu Ada komik senior Berantem sindir-sindiran kan bang pon Yang mana Yang di Twitter bang Oke nanti kita bahas setelah ini bang pon Udah Off game aja Off game Off game Tapi gara-gara open mix itu Gara-gara komik senior yang satu ini stand up Yang ini kayak ngeremehin Ngetweet lah di Twitter Rasa gak dapet respect Tauan lu sih Gue tau Ntar lu kasih namanya Langsung inget bang pon Ya udah Ntar Off game aja Founder 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 iya Founder gue juga soalnya kurang tau Yang setau gue tuh kan Kang Lukman Sama Bang Asep Berarti tuh sebenarnya Bang Asep duluan Atau Kang Lukman sih bang Mereka barengan Mereka kan Angkatan-angkatan awal-awal stand up Siapa aja sih Iya Mereka-mereka istilahnya yang pada sempat ngicipin open mixnya yang di tempatnya Papa Ramon Oh Itu kan istilahnya angkatan-angkatan awal tuh Iya Ya break up gue tuh Kang Asep sama Kang Lukman yang duluan Nah pas gue datang itu kebetulan lagi Kita berdebat masalah LKS Akhirnya gue sama Popon Inisiatif Nijaksal juga gak ada yang ngurus nih pon Kemarin Asep bilang sama gue Mending lu ngurus juga disini Nah Lekir juga saat itu udah gak ada kan Iya Jadi yaudah akhirnya Gue sama Popon yang terusin udah Asep mah Ilang lagi Udah baru istilahnya kita yang ngidupin lagi Jaksal tuh Setelah mereka bikin awal Lu lah yang ngejalanin lanjutin lagi ya Cuman lu ngerasa ini gak bang? Maksudnya dari awal dan sampe sekarang nih Udah ngerasa ada perubahan belum yang di Perubahannya signifikan kah? Atau yang kayak gimana di komunitas Jaksal? Dari 2014 lu bangun berdua Sekarang Ampe sekarang komik mungkin dari Jaksal udah banyak ada gak bang Berubah signifikan emang? Ya jelas lah Pasti lah Pasti kita udah banyak anak-anak yang Berkualitas ya istilahnya Membanggakan lah Kayak Rais bisa masuk suci Atau bahkan Temen-temen kita ini di Jaksal Gak semuanya cuma ada yang di stand up Fokusnya ada juga yang kayak Sastra Sekarang udah Konten Creator ya? Konten Creator di Tiktok Naik namanya gitu-gitu Jadi kayak gak cuma Jakpus doang yang punya Oja gitu Kita punya Sastra Gak kesitu Ya tapi kan kalo Oja kan walaupun mereka di komunitasnya Jakpus kan tapi Nongkrongnya sama Jaksal Jadi bang kan ini Kan kita Tanya Is ayo Ya enggak kan Kan taunya orang Oja Jaksel Oh iya emang Personanya Oja Jaksel tapi Oja sebenernya anak Jakpus Tapi nongkrongnya? Di Jaksel Kombutnya? Di Jaksel Lupa kan kan? Iya Nama anak-anak Iya bener-bener dihitung bener-bener Tapi emang chat pertamanya juga dia minta gabung Jaksel Cuman ada adminnya Slow respon Wuh Oh iya bener bang Ya bener Bener Jadi lucunya Ya kan ada nama Oki nih Dia gak bales-bales lah Sampai akhirnya Kita mau buat acara apa gitu Yang ngundang Oja Eh chat atasnya bang sih Mau gabung gimana Nah terus Bawanya kita ngechat Kita ngundang lu gitu Oh iya ya STF ngechat kemarin bang Oh jadi chat lagi Chatnya dia pas lagi pengen gabung Pas dibawanya adalah ngundang dia untuk jadi bintang tanggu Otomnya tuh udah pernah ngechat gua gitu Iya 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 karena Oja rumah petogogan blok A Masih Jaksel Masih Jaksel Cuman kan banyak ya rumahnya dimana Tapi kompetensinya dimana Itu maksud gua yaudah terserah aja nyaman-nyamanan aja gitu Iya gua juga kan rumah di Menteng waktu itu Gak boleh Jaksel Rumah gua di Depok Jaksel Iya 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 Tapi sekarang bang Komik di Jaksel ada berapa sih? Yang aktif Kayaknya di sekitar 16 ya 16-17an yang aktif Di bawah 20 Di bawah 20 ya Iya 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 Dari dulu nih Jaksel Makanya kalo dibilang perubahannya Sekarang 16 tuh udah lumayan banyak loh Dulu gua hampir 2 tahun tuh open mic Gua popon doang sama Moer Iya 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 Ganti-ganti aja aja Ada open mic yang kayak cuma 5 orang Iya dia lagi dia lagi Benar gitu Ada masanya tuh dikit banget Terus juga kita banyak yang ini juga sih Misalnya dateng hilang Dateng hilang gitu Nah ini yang sekarang nih Ini yang lumayan bertahan nih Bertahan nih udah lama Bertahan nih 16-17an orang nih Dari dulu Gua ngerasa kayaknya pas lagi di angkatan gue deh Yang gabung dan bertahan Iya 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 Tapi walaupun ada juga beberapa yang hilang kan Iya 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 Tapi kayak ke sortir gitu Iya 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 Cuman kayak setelah dari gua Terus berikut-berikutnya gabung-gabung Terus tapi pada mental semua tuh Iya 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 Oh dari setelah lu tuh banyak yang gabung Tapi mental semua Iya iya ada juga Iya 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 Itu menurut lu faktornya apa tuh bang? Ya balik lagi ke orangnya sih Sebenernya mungkin emang Gak sebegitu sukanya ambil stand up atau Atau trauma kali sekali tampil malah gak lucu Nah kayak gitu-gitu kan Istilahnya juga lu juga awal tampil kan gak lucu Gak lucu gak lucu Gak lucu gak lucu Walaupun lu waktu itu megang piala Daerah tuh apa tuh Iya 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 Manis Oh iya Lomba Enggak wali kota Juara satu gua Iya 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 Gua bang Nganak lucu dari mana tau tau juara Saya yang ikut cuman empat Iya 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 Dikit brengsek Gua bukan lomba anjing musyawara anjing Iya ngaku lu Hoki hoki Iya anjing Tapi gua sama nanya ini bang sama senior-senior di komunitas bang Kan lu sebagai senior berdua nih Ngeliat dari 2015 Baik komik baru Sekarang 2021 Setelah pandemi Baik komik baru lagi Menurut lu kelemahan dan Tantangan untuk komik-komik baru di komunitas Sekarang tuh apa bang? Ya menurut gua sekarang yang tantangannya tuh buat mencapai misalnya titik kesuksesan atau mencari terkenal nama tuh Sekarang udah bukan cuma dengan stand up gitu Jembatannya ada yang dengan konten gitu Ada yang orang misalnya stand upnya belum lucu-lucu banget nih Tapi Kontennya jalan FVP atau apa gitu Viral gitu Akhirnya Mulai ke sorot Akhirnya baru stand upnya keliatan tuh Oh stand upnya gua lumayan gitu Kalo dulu kan kita emang bener-bener kudu stand upnya lucu Cuma di stand up aja Menyebar Bener Kalo sekarang tuh bisa yang Gak lucu-lucu ama tapi konten kreatornya jalan Kontennya jalan Viral bisa naik namanya gitu Karena banyak juga komik-komik lama Yang tadinya stand up Karena konten-konten lucu malah fokus jadi konten ya Betul lah Ada yang begitu Ada yang fokus kesana Iya iya Jadi tantangannya agak lebih luas lagi aja sih sekarang Ya salah satu contohnya senior jakser bang Usama Usama Has kenapa sosok tapi Mas konten kreator juga kan Usama lucu-lucu Iya ada penikmatnya lah Ada penikmatnya Ada penikmatnya Ada bang Gak apa-apa Gak apa-apa Walaupun sebenernya Lu apa-apa Bang gua pernah lagi diliatan doang Iya dia kayaknya nyebut-nyebut Usama Walaupun secara 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 Apa Registrasi ya Istilahnya Usama gak jaksel Gak jaksel Gak jaksel Dia kaskus 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 Oh gua kira kalo di STMJ jadi bintang tamu Senior jaksel ini Enggak deh ya senior Walaupun dia kan Dulu Kita kan awalnya gue nih Yang nerusin jaksel Awalnya dari kaskus Kayak kita berhubungan baik juga sama Oh iya Dimana katanya kaskus mereka juga di jaksel juga gitu kan Iya 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 Kebetulan Usama tuh udah lebih bilang ke gua Gue pengen bikin konten aja di Youtube gitu Gitu Jadi gua masalah ikut jaksel atau kaskus ya udah gak dua-duanya juga Iya Dia udah enggak Dia enggak stand up lagi Iya Nah bang kan di jaksel nih kan sekarang udah kesebar lah dengan gaul-gaulnya ya kan Iya Nah menurut lu adanya stand up di jaksel tuh menurut lu gampang gak susah sih Maksudnya kan di jaksel kan banyak pilihan hiburan nih Pergerakannya Menurut lu nih gimana nih? Nah makanya kayaknya itu deh yang dari awal Gue juga pernah bahasinnya sama Kang Lukman nih Kayaknya emang susahnya Anak-anak muda di jaksel tuh Kayaknya stand up tuh gak Nggak ear catching di Nggak top of mind lah ya untuk hiburan ya Iya kayaknya bukan kelasnya mereka yang kayanya ya Karena maksudnya mending nongkrong nyanyi Coffee shop DJ coffee shop sekarang gitu Maksudnya dari dulu ya dari dulu Karena emang nyari komik yang asli jaksel yang disebut-sebut anak sekarang anak jaksel Nggak ada lu di jaksel Iya Raih sawangan aja lu Baru pindah baru pindah Pun maksudnya Oke lu rumahnya nggak di jaksel tapi Orang kaya jaksel lu tau kan Iya 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 Yang literally bener-bener Literally jaksel Identitas-identitas jaksel lah Lu kan jaksel tapi juga bangk 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 yang Ya begini tuh dah Asal nyari tuh pondok-ondok indah tuh nggak ada gitu Bangkang ikir lah Iya bukan yang Makanya yang Tempet ya istilahnya gitu Mungkin sementara yang jaksel Ya itu tadi Auzah Auzah kan di dermawangsa tuh Ya dia masuknya jakpus gitu Kalau misalkan Auzah masuk jaksel ya itu gue bilang Satu-satunya anak jaksel yang asli lingkungannya pun jaksel banget ya paling gitu Berarti tantangan di komunitas kita yang di jaksel ini Berat banget ya untuk kayak ngebangun komunitas Untuk bikin suatu hiburan Sedangkan di banyak hibur... Disini tuh banyak hiburannya gitu ya Betul-betul Pun emang nggak tau ya Ini cocokologi atau gimana Kan sebenernya sejarahnya stand up di dunia ini juga awalnya tuh dari Yang ngeramein aja bahkan orang-orang ini ya kulit hitam gitu Istilahnya orang-orang terpinggirkan nih Orang-orang underground gitu ya Suara, keresahan gitu Keresahan orang-orang underground Yang dimana jaksel tuh istilahnya isinya bukan orang-orang kayak gitu Makanya kita hidupnya Misalnya di bilang nih komunitas yang hidup mana ya? Bekasi Timur Di sini orang begitu Dakti, bukan orang begitu Yang roots-nya tuh deket sama stand up tuh Roots-nya deket Di sononya kan juga yang... Ini orang-orang putih itu tuh Banyak Orang-orang tertindak Orang-orang terpinggirkan Iya makanya balik lagi ke... Ketika orang kaya pengen resah Bingung juga kan Nggak masuk gitu Gitu aja mungkin ya Ngapain dia stand up Orang kaya dia ngeresah gitu Susah juga jadiin lucu gitu kan Apalagi ya kali... Anak jaksel diketawain aja Kayaknya males gitu Ah iya Jakut, Riuk, kayak Marcel Lu kan lucu banget Pamulang, Pamulang turut sih Berasa banget bang Kalo udah mau daerah makin... Bukannya gua nge-ginggir Kenapa Pamulang? Tangsel, Tangsel bang maksud gua BTS kan Tangsel sekarang Tangsel Iya Kenapa bang Sukron? Lu udah masalah pasti sama Beno Ababil Lu udah masalah pasti sama Beno Ababil Dia nyebut Pamulan Lu kenapa nyebut nama sih? Lu kenapa libut Pamulang? Gak mau BTS tuh gabung sama Pamulang Parah Parah Eh ini bukan segmen lagi mbah Tahan Jangan bukan segmen lagi mbah Tahan Gua cuman ngomong Pamulang Gua cuman ngomong Pamulang Lu nanya Lu gak usah ngomongin jelek-jeleknya anak komunitas lain deh Kayak komunitas lu gak ada anak jeleknya Yaudah bang Popon, bang Sukron Terima kasih banyak Gua sama Rais Udah boleh mampir ke Terakhir Ada terakhir lagi Ada Dari komunitas Jaksel ini Bakal ada acara gak? Untuk kedepannya nanti Dan juga yang moga pengamat jaksel gimana caranya Kemana? Betul Pastinya kita bakal mau bikin acara soon sih tahun ini nih Pengennya Arus-arus tahun ini Akhir tahun ini mungkin kita mau bikin soon Sama ya kita bukan ada ini ya Cara regularsu tiap minggunya di beberapa cafe di daerah Jakarta Salah satunya disini ya? Salah satunya di Ruchi Di Ruchi join Blok M Ada juga kita kemarin di Joy Menteng Ada juga di Sajo Tebet Ada juga di Sajo Tebet Kita banyak nih hampir tiap hari kan? Hmm Kita banyak tolakin-tolak-tolakin Karena ada penuh Sombong dikit ya kan? Walaupun gomongnya itu-itu aja nih Tapi Kalau mau gabung, gabung mah tinggal dateng aja ya Kita lihat infonya di sosmed ya kita Istilahnya gabung kalau kita ada acara open mic Latihan bareng atau apa itu dateng aja Asal nggak So asik mah aman lah Negor aja Rais bang Gue lucu banget gabung Nah kerais tapi ya Nggak itu malah gue tolak Langsung gue blok kayaknya Jangan tiba-tiba DM bang Popon Assalamualaikum bang Tolong bang saya pengen jadi komik gimana ya? Jangan Ya udah gitu materi saya banyak banget nih bang materi stand up Iya Baru sekali open mic Terus besok akan ketemu Popon Eh pon lu jakson juga Gue juga Ya Kayaknya-kayaknya dia tuh Oke terima kasih bang Popon dan bang Syukron Jamal Komik tangan Setelah ini kita akan masuk ke segmen dimana kita akan ngerate Ya Seberapa asik tempat open mic SNM no Jaksel Dan juga Seberapa empuk tempat open mic SNM no Jaksel Untuk latihan Karena komik-komik siapa tau penasaran kan Benar Kenapa ini open mic di Jaksel ya kan Pengen dateng jadinya Atau komik daerah pengen main ke Jaksel Boleh Bisa ngebayangin lah Betul Kayaknya kita masuk ke segmen rating Oke Thank you Oke Setelah tadi kita sudah melihat beberapa penampilan dari komik-komik Jaksel is Betul dan juga respon-respon dari para penonton Tempat asik bro Kacau Dan tadi sorry kalau misalkan kita lagi interview Atau lagi tampil ada suara musik-musik party Karena kan Jaksel 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 identik dengan party bro Party bro Karena padat produksi ini kan open mic Ada musik segala macam Ada bar Ada lain-lain di sekitar sini Jadi suaranya rame lah Betul Nah makanya kita kali ini sebelum untuk segmen sitcom Kita akan hadir untuk ngerate Betul seperti biasa Seberapa cozy kan tempat ini Betul Seberapa enak kan tempat ini buat open mic Kita akan ngerate dulu Yang pertama untuk konsumen yang cuma pengen nongkrong is Untuk kalian yang pengen datang kesini Menurut gua Rate nya itu di 9 Di 9 Kenapa? Karena menurut gua tempatnya cozy Untuk nongkrong enak Untuk nge-chill juga enak Untuk kayak Ya lu mau kerja pun kayaknya juga enak Dan yang paling penting juga untuk kalian berkeluarga Ini juga menurut gua salah satu tempat yang enak Karena ada restorannya juga Ada restorannya Cuma hati-hati Mungkin kalau saran gua untuk kalian berkeluarga Datang kesini jangan malem-malem Kenapa? Siang Karena kalau di malem sini Ini adalah semi bar Yang menjual alkohol Jadi beberapa Mengunjung customer yang memang Pada cuma ngopi Pulang-pulang-pulang kesini Yang kecil-kecil minum beer Nah disitu mereka jual alkohol Jadi kalau mungkin kalian temukan keluarga Bisa Sabtu siang Boleh Siang lah ya Siang atau sore Betul Kalau gua untuk tempat ini rate nya adalah 9 is Karena gua tadi cobain makanannya Walaupun harganya disini sekitar 45-60 ribu untuk makanan Permakanan dan minima itu 15-20 ribu Oh itu menurutku sangat normal Tapi buat gua dengan porsinya Gede is Oh Ini udah worth it dong Worth it Dan juga karena gua pecinta salto take Tadi gua coba salto take Menurut gua enak banget Karena ada orang yang pakai salto take Itu bikin tapi jadi enak kan Iya rasanya enak Nah kalau itu enggak Ini enak Oke berarti bisa direkomend juga ya Untuk tempatnya 9 ya is ya Nah sekarang kita langsung nge-rate lagi Untuk crowd penonton stand up Untuk penonton stand up Untuk si komik lah Biar pengen datang Ini kira-kira berapa rate nya dari lu? Kalau gua 8,5 is 8,5 kenapa? Secara crowd ini empuk banget Empuk ya? Asal lu bisa permisi Oke Secara komik lu bisa Oh ini pernah kan dulu Baru ngomong jorok segala macem Eh 8,5 Tapi kenapa gua bilang 8,5? Karena di kanan kirinya live music is Oke Jadi di pinggir jalan Jadi tadi ada beberapa penampil Yang lagi stand up Ada pengamen Bener Ya banyak-banyak Rintangan lah ya Adu-aduan suara sama live music Sama di bar sebelah Betul Jadi buat gua 8,5 Kalau lu? Kalau gua sih di 8,5 juga Dan alasan nya kurang lebih sama kayak lu Sama kayak gua Dan karena ini kan Di sekeliling nya ada banyak bar-bar juga kan Banyak bar dan juga ada coffee shop Yang mungkin mereka menyajikan Apa namanya hiburan-hiburannya beda-beda Ada yang live music Ada juga yang karaoke Dan ada yang musik-musik biasa aja Tapi di sini salah satu ada stand up Ya gampang ke distract Tadi juga ada yang tadi pengamen-pengamen Betul Tapi itu tidak bisa dihalangin Karena ya sama-sama mereka saling membutuhkan Iya dan kita saling menghargai ya kan Betul Dan untuk penonton nya juga yang di dalam Menurut gua sangat kooperatif Walaupun mereka yang tadi nongkrong Gara-gara ada stand up Jadi pengen dengerin Gimana caranya tadi Belar apa yang lu bilang Komik nya itu Komik nya pelan-pelan untuk masuknya Permisi nya segala macem Yang penting lu jangan tiba-tiba Apa ya gak sopan lah Iya langsung ngerosting Riffin-riffin Nah makanya ini cocok banget Buat lu komik-komik yang Ah gua pengen bisa ngerasain Five stand up di luar Di bar Betul Segala macem Ini cocok banget buat latihan sebelum lu Bercet-cita tampil di Holywings MLE Nah iya Karena panggung-panggung stand up Itu bakal beda-beda Bisa di bar, bisa di toffee shop Bahkan bisa di angkringan Dan di bar Di angkringan Ada ada Stand up indok warung panjang Iya ada Nihibur sate usus Ini juga tempat cocok Karena bar apa? Isinya orang dari segala Ini ekonomi Ya kan? Menengah 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 ke atas dan ke atas Jadi bisa ngerasain crowd yang Menurut gua anan-an-anul lah rasanya Enak Karena semuanya ada Dan kalian bisa ngeraba nih Crowd ini masuk Crowd ini masuk Betul Kalau gitu sekian episode sitcom Episode kedua dari gua dan Rais Betul sekali Terima kasih Serang memperbolehkan gua main ke komunitas lu Selamat datang Baru main ke komunitas gua Jadi buat temen-temen di komunitas manapun Komunitas apapun juga Dan komunitas apapun silahkan komen di bawah Atau mention ke Instagram gua sama Rais Ada di bawah sini Betul Dan juga di Instagram gua komunitasnya Bang sini main-sini main Kita akan sidak tongkrongan komunitas Langsung kita hamperin Tanpa apa-apa sih Kita ajak ngobrol Dan kita kasih Pengen tau apa aja Betul Oke kalau gitu gua disini film no pamit Sampai ketemu di sitkom Sidak Tongkrongan Komunitas Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa